Oke mas bro, ini tepatnya jam setengah tiga sore daripada nganggur di counter yuk kita oprek-oprek lagi Mana nih yang mende oprek-oprek Oh ada yang minta kemaren Android Sorry mas bro gelap Wah ini udah bantakan Ada yang minta Microsoft Nokia coba ya Oke Nah ini hujan-hujannya asiknya memang kita ngoprek aja Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sumpah lagi ya sama saya si teknisi deso Gimana kabar sobat semua Baik-baik saja ya Oke ini kebetulan lagi hujan Saya ambil HP bangga ya Ini adalah Nokia Microsoft Jadi ada yang Request bang coba HP rongsokan Nokia diperbaiki yang Microsoft oke Nah ini saat saya tekan tombol power itu tidak ada respon sama sekali ya Kita akan buka saja HP nya Jadi ini bukan kategori Android ya Kalau untuk di Nokia dia Microsoft untuk sistem operasinya Nah ini ada namanya Ini kemungkinan dulu sempat di service ya Lalu sama yang punya karena tidak berhasil Lalu ngangkrak dan dijual ke counter saya Oke saya cek dulu dengan power supply ya Saya cek di setelan 42V Lalu saya tekan tombol power Dan bisa dilihat jarum ampere tidak bergerak sama sekali ya Ini artinya no power Oke ini spesifikasi dari Microsoft Lumia 535 Dia sudah 5 in Lalu baterai 1900 mAh Dan ini RAM nya 1 Internanya 8 Mega Dan dirilis tahun 2014 ya Dan belum 4G sayangnya Hehehe Ya saya jujur belum pernah menggunakan Nokia model seperti ini Dan ini yang kepo harganya ya Saya cari harganya itu sekitar Rp 1.250 Jadi Jadi Entah kenapa Banyak Yang tidak Senang ya Microsoft Untuk di Nokia Kenapa tidak Gabung ke Android Hehehe Itu saya juga tidak paham Oke ini langsung saja Fokus di Tombol power Bisa dilihat memang Untuk kaki tombol power itu Kayaknya bermasalah ya Nah ini Nah ini saya zoom Bisa dilihat kakinya Ini kayak bekas solderan ya Nah ini Kakinya sudah mengkhawatirkan Lalu saya akan cek ya Antara kaki dan di resistor sesuai jalurnya Ternyata putus ya Jadi seharusnya Dia itu nyambung Nah ini Saya sertakan diagramnya Diagram jalur Seharusnya Untuk kaki positive power itu Nyambung ke resistor Di jalurnya Tapi setelah saya cek tidak nyambung Terpaksa kita harus Paypass atau jumper Nah ini saya kerok sesuai dengan jalurnya Seharusnya di jumper langsung di resistor itu Bisa ya Tapi saya tidak lakukan Ya untuk menjaga Biasa kena panas resistor bisa Copot ya Jadi saya langsung ke jalurnya saja Saya kerok sesuai gambar jalurnya Lalu saya pastikan dia terhubung tidak dengan resistornya Saya cek setelah saya kerok Ternyata nyambung ya Saya cek Berarti Oke ya Kita tinggal Bepas ke kaki Positif Tombol power Ya ini saya tambahin timah Lalu saya Solder ya Jadi gunakan kawat jemperan seperti ini Lalu Kita rapikan dan kita arahkan ke kaki positif tombol powernya Nah seperti ini Pokoknya serapi mungkin ya Biarpun kita Bikin kabel jemperan atau jemuran Nah Tambahkan solasi Untuk Supaya dia tidak nge-ground ya Atau tidak Kemana-mana Jadi Serapi mungkin Nah ini Fleksibel Untuk di papan bawah Sama atas ya Dia terhubung fleksibel Ya lalu Potong dan sesuaikan Dan solder di kaki Positif Tombol powernya Untuk kaki positif itu sebelah kanan ya Sesuai dengan diagram tadi Oke Setelah itu saya cek ya Apakah sudah nyambung kaki positif Menuju ke Resistor Oke Alhamdulillah sudah nyambung ya Ini artinya jalur power sudah oke Ya Saya rapikan juga untuk kabel Jemperan Di bagian Tombol powernya Ya untuk sementara Saya solasi seperti ini Supaya bisa kita langsung cek ya Apakah sudah berfungsi dengan baik Jika ini masih tetap dia tidak ada power Berarti kemungkinan IC powernya Namun ada getar dan Alhamdulillah Muncul microsoft ya Namun baterainya tidak kuat Ya Jadi memang ini kondisi HP rusak ya Terbengkalai ya Bisa dimalumi baterai sudah memang drop Saya coba charge Saya nyalakan Sambil di charge ya Ya tapi tetap tidak kuat baterainya ya Oke saya akan Tembak baterainya dengan desktop saja Saya isi Dan mumpung masih hujan juga Hehehe Kalau hujan begini sepi-sepi ya Nyerbis itu biar berlama tidak masalah Oke Ini sudah kurang lebih 5 menit Saya charge dengan desktop baterainya Saya langsung pasangkan kembali Dan saya tekan Tombol power Ada respon Microsoft Jadi bukan Android ya Walaupun dia Secara fisik tampilannya Menyerupai HP-HP Android ya Oke kita tunggu Oke itu sudah muncul Tutup Wah Ternyata display-nya guys Hehehe Tampilan untuk LCD Meprihatinkan Jadi LCD hilang separoh Bagian bawah kanan Kalau untuk touchscreen normal Waduh Wih ini modali lagi nih Namun saya kayaknya punya stok untuk LCD ini ya Untuk stok lama saya punya itu Berhubung saya gak pernah dapat servisan LCD ini Jadi Ada stoknya Hingga sekarang masih ada Nah ini saya coba charge No responding ya Jadi tidak Mau Nge-charge Yah bongkar lagi Jadi Ya beginilah resikonya HP rongsokan ya Atau HP rusak Atau HP bangkai Jika kita ingin memperbaikinya Itu biasa gak cukup satu penyakitnya Banyak Hehehe Ya contohnya ini Sudah tombol power ok Muncul lagi Untuk Charge tidak Berfungsi Nah ini terpaksa Saya copot lagi Untuk jemperannya Dan kita akan Copot mesinnya Kita akan Fokus di Area charging Jadi Saya Jujur gak pernah ya Menggunakan HP Tipe Nokia seperti ini Kalau Nokia jadul ya Dari dulu Penggemar ya Saya Tapi kalau untuk Nokia yang mulai Microsoft yang Lumia-Lumia itu Saya Tidak pernah Atau saya Bukan penggunanya Saya Lebih Lebih masuk Di sistem Android Ya Oke ini Setelah saya cek Dan saya buka Untuk Konektor charge nya Itu korosi ya Jadi ada tingkat korosi Ya mungkin Karena endapan air ya Itu ada Bercak-bercak Bercak Putih ya Jadi saya bersihkan Lalu saya Solder ulang Jadi supaya Kaki itu Konek kembali Dengan pin yang ada Di mesin ya Oke Setelah itu Saya Pastikan ini Sudah Terkonek Dengan bagus ya Karena Sudah saya Solder ulang Ya saya Sudah Cari mencari LCD ya Saya punya stok Dan ini Stoknya Jadi ini stok Sudah lama Saya Punya Tapi ya Karena belum ada yang Nyerbis HP ini Jadi Ngangkrak Nah kebetulan ini Kok ada HP bangkainya Namun yang saya punya ini Plus frame ya Jadi kan ini Sebetulnya ada yang LCD Sendiri Lalu talk screen sendiri Nah yang saya punya ini Full frame Sama frame nya Oke saya langsung Rakit saja Di Bodi yang baru ya Plus LCD Top screen nya Lalu saya sambungkan kembali ya Ribet Ribet banget ini Copot Pasang kembali Lalu Candolkan lagi Kabel Jemurannya Oke Ini Sudah saya Jemper lagi Dan pastikan Dia Terkoneksi Dengan baik Dan ditutup lagi Dengan solasi Dan saya Tidak tahu persis ini LCD Yang saya punya Stok lama ini Berfungsi atau tidak ya Karena di saat Saya belanja dulu Itu kan Tidak saya cek ya Pokoknya Beli baru Lalu buat stok gitu Oke Ini saya Pasang baterai Saya nyalakan Muncul Microsoft Wah Ini Baterai nya ini Cepet banget Habis ya Oke saya langsung charge Ya Ternyata Tidak ada Respon ya Wah Untuk konektor charge Sudah saya Solder ulang Yang sebelumnya itu Korosi Saya bersihkan ya Tapi tetap Tidak mau Nge-charge Oke lah Kita akan Bongkar Kembali Sabar Oke Jadi Ini saya sertakan Diagram ya Ini kasusnya Not charging Jadi kasusnya itu Kita sudah presisikan PIN masih tetap tidak mau nge-charge Kita Cek dulu ya Sesuaikan Diagram skemanya Jadi Jalurnya itu Dari Kaki Positif Atau Vibas Jika kita charge Lalu kita cek nilai tegangan Harusnya keluar 5V Oke Ini apakah keluar? Oke Keluar ya 4,9 Keluar 5V Lalu di L nya Oh L nya tidak keluar Itu artinya Berarti putus ya Langsung saja Saya jemper ya Ini sengaja Saya percepat Jadi Memang Penanganan untuk HP ini Super Ribet Oke Saya Langsung jemper Dari L Menuju Ke kaki Positif Konektor Charging Atau Vibas nya Jadi Bagian kanan ya Sebelah kanan itu Jalur Vibas Harusnya Harusnya itu terkoneksi Menuju ke Lilitan ya Lalu ke Apa Kapasitor Tegangan charging nya Nah ini tadi kan Tidak keluar Nilai tegangannya Ya ini saya jemper Sesuai di skema jalur tadi ya Lalu setelah itu Rapikan kembali Tambahin untuk Di Bagian Kabel jemperan Supaya Tidak Negron Ya Lalu Saya langsung Cek ya Apakah sudah Keluar Nilai tegangan Vibas nya Oke 4, 9 Hampir 5 Berarti sudah keluar ya 5 Pot Untuk Jalur charging nya Oke Mantap ya Ini sudah Bisa Dipastikan Bisa Ngecas Oke Saya tutup Kembali Jadi proses HP ini Panjang ya Sampai Menjelang Azan Marib Wah ini Padahal tadi itu Saya dari jam Berapa Setengah 3 ya Oke Ini Saya langsung Coba charging Dan Kita bisa Lihat Dia langsung Respon ya Jadi Sudah Bisa dipastikan Karena sudah keluar Nilai tegangan Charging nya Dan tegangan Vipas Wah Ada kendala Baru guys Tidak Mau disentuh Aduh Aduh Pusing ini Padahal ini Stock baru ya Yang saya punya Tidak Mau disentuh Guys Oke Saya perhatiin Dulu Untuk bagian Konektor Talk screen nya Yang ini Saya cabut Saya perhatiin Tidak ada Yang patah Untuk Bagian Talk screen nya Saya pasang Kembali ya Kayaknya Memang Ini Dari LCD Talk screen Yang saya punya Ini Stok lama Kemungkinan Apa ya Memang Tidak bisa Talk screen nya Oke lah Saya sudah rapikan Kembali Dengan cara cabut Lalu pasang Kembali Saya tekan Tombol power Kita coba Cek ya Ya sambil Ngecas Karena ini Baterai nya Memang belum Terisi sama sekali Oke Saya paksa Sambil saya Nyalakan Kita akan lihat Apakah Setelah Saya Presisikan Kembali Connector Talk screen nya Itu berfungsi Ternyata Tidak Aduh Ternyata Tidak Guys Wah Ini Berarti Saya harus Pisahkan Talk screen Nah Ini Saya sudah Pindahkan Untuk Yang lama Jadi saya Potong saja Video nya Ini Saya Pindahkan ke LCD Talk screen Yang bawaannya Ini Bisa ya Ya Berarti ini Saya akan Pindahkan Untuk Talk screen Yang aslinya Ke LCD Yang baru Yang saya punya Dan ini Butuh Proses Karena waktunya Sudah Mepet Insya Allah Ya Ada Lanjutannya Ya Oke Itu saja Semoga Bisa dijadikan Manfaat Dan Terima kasih Atas support nya Tetap Semangat Dan Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh